Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan MJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Nah teman-teman Kali ini ada kabar gembira Dimana Habib Rizik Menang Di pengadilan tinggi DKI Jakarta Dimana teman-teman Kemarin itu Pihak JPU Jaksa Penuntut Umum Ini mengajukan banding Atas keputusan dari Pengadilan tinggi Jakarta Timur Yang memfonis Habib Rizik 8 bulan penjara Kasus di Petamburan Karena kasus di Petamburan itu Habib Rizik menggelar acara Pernikan putrinya Dan juga ada acara pengajian Dalam rangka Makhluk Nabi Muhammad S.A.W. Tetapi di situ Habib Rizik ini dipersalahkan Dianggap oleh Pihak Jaksa Ini adalah Melanggar protokol sehatan Dengan mengundang banyak orang Nah teman-teman Banding yang diajukan Jaksa Ternyata ditolak oleh Pengadilan tinggi DKI Jakarta Dan menguatkan Keputusan di Tingkat pertama Dimana Habib Rizik Itu dihukum 8 bulan penjara Nah kalau kita hitung Teman-teman Beberapa hari lagi Tanggal 8 Agustus Harusnya Habib Rizik ini sudah bebas Pada kasus di Petamburan Karena Habib Rizik sudah menjalani Hampir 8 bulan Penjara Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan baca Beritanya Kita ambil dari Wartaekonomi.co.id Pengumuman-pengumuman Habib Rizik siap Bakal hirup udara bebas 8 Agustus 2021 8 Agustus Kurang beberapa hari lagi Teman-teman ini Sudah tanggal 5 Berarti kurang 3 hari lagi Mantan Pimpinan FPI Habib Rizik siap Dikabarkan Akan Segera Bebas Dari hukuman penjara Habib Rizik akan Menghirup udara bebas Pada 8 Agustus 2021 Ini Sebelumnya Hakim pengadilan tinggi DKI Jakarta Menolak banding Dari JPU Untuk dalam Kasus kerumunan Habib Rizik Di Petamburan Putusan pengadilan tinggi Itu menguatkan Putusan majelis Hakim tingkat pertama Yakni Tetap 8 bulan penjara Jadi Habib Rizik tetap Dipersalahkan Teman-teman ini 8 bulan penjara Yang harus dijalani Dan Ini hampir selesai Dengan demikian Habib Rizik siap Bakal bebas Pada 8 Agustus 2021 Atau 4 hari lagi Sebab Hakim pengadilan tinggi Itu tidak menambahkan Hukuman Untuk Habib Rizik siap Menyaduh dari Hope.id Tim kuasa hukum Habib Rizik Menyambut baik Putusan Hakim pengadilan tinggi DKI Jakarta tersebut Dengan demikian Beberapa hari lagi Habib Rizik Akan bebas Sebab Habib Rizik sudah Ditahan sejak 12 Desember 2020 Dalam kasus ini Maka sesuai hitungan Pada 8 Agustus Nanti Habib Rizik sudah Kenap menjalani Hukuman tersebut 8 Agustus Habib Rizik akan Bebas Teman teman-teman Karena sesuai dengan Masa Hukuman Atau Fones yang Dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Alhamdulillah Ya Habib Rizik Bebas 8 Agustus Nanti Kata Kuasa Hukum Habib Rizik Aziz Januar Rabu 4 Agustus 2021 Alhamdulillah Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jak Tim Untuk Kasus Habib Rizik Siap Dan Kawan-kawan Untuk Kasus Petampuran Dan Megamendung Takbir Tegakkan Keadilan Hancurkan Kezaliman Untuk Indonesia Berkah Dan Adil Kata Aziz Januar Majelis Hakim Pengadilan DKI Jakarta Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tanggal 27 Mei 2021 Nomor 221 Gais miring PID Titik SUS Garis miring 2021 Garis miring PN Titik Jakarta Titik Tim Yang Mana Menghukum Habib Rizik 8 Bulan Penjara Ini Sudah Hampir Habis Masa Penahanan Habib Rizik Teman-teman Putusan Banding Kasus Habib Rizik Itu Diketok Oleh Ketua Majelis Hakim Sugeng Yanto Dengan Anggota Tony Pribadi Dan Yahya Sam Tinggal Lihat Langkah Dari JPU Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Menolak Banding Yang Diajukan Oleh JPU Dengan Demikian Menurut Advokat Dan Saksi Ahli Kasus Habib Rizik Siap Refli Harun Tinggal Menunggu Kepastian Langkah Hukum Dari JPU Kasus Petampuran Apakah Akan Mengajukan Banding Ketinggal selanjutnya Atau Tidak Jadi Ini Sudah Final Di Tingkat Banding Teman-teman Bahwa Hukuman Habib Rizik Tetap 8 Bulan Penjara Nah Sekarang Tinggal Langkah Hukum Apa Yang Akan Ditempuh Oleh JPU Apakah Menerima Banding Itu Atau Mengajukan Kasasi Jadi Tinggal Tinggal Menunggu Langkah Hukum Dari Pihak JPU Apakah Tidak Menerima Dan Ingin Menghukum Habib Rizik Untuk Dalam Waktu Yang Cukup Lama Jadi Semua Tergantung Kepada JPU Tetapi Yang Pasti Habib Rizik Ini Menang Di Tingkat Banding Refli Mengatakan Bila Tak Ada Upaya Hukum Lanjutan Dari JPU Kasus Tersebut Maka Otomatis Kasus Petampuran 8 Agustus 2021 Nanti Andai JPU Tak Lagi Kasasi Maka Untuk Kasus Petampuran Dan Megamendung Akan Selesai Inkrah Tutup Buku Hukuman 8 Bulan Sudah Dijalani Hib Rizik Sudah Jalani Kurungan Sejak 12 Desember 2020 Kata Refli Harun Dalam Kasus Petampuran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Memfonis Hukuman Kurungan 8 Bulan Tuntutan JPU Dalam Kasus Ini Hib Rizik Siap Dipenjara 2 Tahun Jadi Tuntutan Awal Hib Rizik Itu Dituntut 2 Tahun Penjara Tetapi Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur Ini Memfonis Hib Rizik 8 Bulan Penjara Sedangkan Untuk Kasus Megamendung Majelis Hakim Menghukum Hib Rizik Dengan Pidana Denda 20 Juta Sedangkan JPU Dalam Kasus Ini Meminta Hakim Menghukum Hib Rizik Penjara 1 Tahun Dan Denda 50 Juta Rupiah Wow Jadi Tuntutan Yang Begitu Berat Kepada Hib Rizik Di Kasus Megamendung Tuntutan Dari JPU Adalah Supaya Hib Rizik Dihukum 1 Tahun Dan Membayar Denda 50 Juta Rupiah Namun Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur Ini Hanya Menghukum Hib Rizik Dengan Denda 20 Juta Rupiah Nah Kalau Dua Kasus Ini Tidak Diperpanjang Oleh JPU Maka Hib Rizik Kini Fokus Tinggal Soal Banding Kasus Tes Swap Di Rumah Sakit Umi Bogor Dalam Kasus Ini Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Mengfonis Hib Rizik Dengan Penjara 4 Tahun Nah Itu Teman-teman Yang Membuat Berat Hib Rizik Tentunya Dengan Hukuman Kasus Data Swap Rumah Sakit Umi 4 Tahun Penjara Kalau Kasus Di Petamburan Ini Dihukum 8 Bulan Penjara Sudah Dijalani Kemudian Kasus Di Megamendung Ini Denda 20 Juta Dibayar Maka Akan Selesai Tutup Buku Ini Kata Refli Harun Tutup Buku Sudah Nah Sekarang Tinggal Menghadapi Kasus Data Swap Rumah Sakit Umi Dimana Hib Rizik Ini Divonis Dengan Hukuman Penjara 4 Tahun Cukup Lama Teman Padahal Kasus Korupsi Kasus Swap Yang Dilakukan Oleh Pinangki Padahal Ini Jaksa Itu Hanya Divonis 4 Tahun Penjara Dilakukan Sama Antara Kasus Korupsi Dengan Kasus Yang Dialami Oleh Hib Rizik Hukumannya Padahal Hib Rizik Tidak Merugikan Keuangan Negara Tidak Melakukan Korupsi Tetapi Pinangki Yang Melakukan Korupsi Hanya 4 Tahun Sedangkan Hib Rizik Dihukum 4 Tahun Karena Menyampaikan Informasi Terkait Dirinya Yang Cukup Sehat Dan Mau Pulang Waktu Pemeriksaan Di Rumah Sakit Umi Itu Teman-teman Terkait Hib Rizik Siap Yang Nantinya Akan Bebas Terkait Kasus Di Petampuran Dan Megamendung Pada Tanggal 8 Agustus 2021 Berarti Kurang 3 Hari Lagi Hib Rizik Akan Bebas Di Kasus Itu Tetapi Masalahnya Adalah Ada Kasus Lain Yaitu Di Datasweb Rumah Sakit Umi Itu Yang Harus Dihadapi Oleh Hib Rizik Siap Nah Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Bagaimana Menurut Mendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Laki Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima